2 kemenangan tim Nas Indonesia atas Kurasau dapat sorotan dari FIFA Tim Nas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Kurasau dalam 2 FIFA Match Day Pencapaian impresif tim Garuda tersebut mendapat sorotan dari FIFA 2 kemenangan tersebut membuat tim Nas Indonesia berhasil naik ke urutan posisi 152 pada ranking FIFA Witten Sulaiman dan kawan-kawan merauk 14,71 poin hasil dari 2 kemenangan atas Kurasau Dengan demikian, tim Nas Indonesia kini mengemas 1.033,90 poin di ranking FIFA Adapun Kurasau harus turun ke posisi 86 setelah kehilangan 14,71 poin Keberhasilan tim Nas Indonesia mengalahkan Kurasau mendapat sorotan dari FIFA Melalui unggahan di akun Instagram resmi FIFA memajang foto Andy Sulistiawan Indra Xiaofri dan asisten Sintang Yong bujuk 7 pemain untuk dinaturalisasi Misi PSSI untuk menaturalisasi 7 pemain keturunan di Belanda untuk membela tim Nas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 telah dimulai Direktur Teknik PSSI Indra Xiaofri bersama utusan PSSI Hamdan Hamidan Dan staff analisis tim Nas Indonesia U20 Kim Jong-in terbang ke Belanda pada Rabu 28 September 2022 Ketikanya bertolak ke Belanda untuk menemui 7 pemain yang direkomendasikan pelasih tim Nas Indonesia U20 Sintayong untuk dinaturalisasi Sintayong telah menyetorkan 7 nama pemain keturunan di Belanda untuk dinaturalisasi PSSI guna membela tim Nas Indonesia U20 Iriawan masih menyimpan nama-nama tersebut, namun dua identitas diantaranya telah muncul ke permukaan Keduanya adalah Ivar Jenner, gelandang Jong-Utre di kasta kedua Liga Belanda dan Justin Hapner Peg Wolverhampton Wenders di Liga Inggris Iriawan mengatakan bahwa tugas pertama tim PSSI di Belanda adalah melakukan pendekatan terhadap 5 pemain keturunan termasuk keluarganya Ketua PSSI ingin Sintayong bawa Indonesia juara Piala AFF Kemenangan dua kali tim Nas Indonesia atas kurasa pada FIFA Match Day membuat ekspektasi dan kepercayaan diri PSSI makin tinggi Ketua PSSI Muhammad Iriawan meminta pelatih tim Nas Indonesia Sintayong untuk membawa pulang gelar Piala AFF 2022 ke tanah air Tim Nas Indonesia akan kembali bergancah di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 Iriawan menjanjikan kepada Sintayong bahwa naturalisasi dua pemain keturunan akan tuntas sebelum Piala AFF dimulai Meski begitu Sintayong tidak dapat menggaransi tim Nas Indonesia dapat menjuang Rai Piala AFF 2022 Namun pelatih berusia 53 tahun tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mewujudkan target tersebut Iriawan pebotoh kecewa gagal bertemu manajemen Persib Iriawan pebotoh yang menggelar aksi unjuk rasa di Geraha Persib Bandung Jalan Sulanjana Bandung Rabu 28 September 2022 berakhir dengan kekecewaan Pebotoh gagal bertemu dengan manajemen Persib karena tidak berada di tempat Akhirnya tuntutan mereka yang ingin kemudahan membeli tiket untuk komunitas tidak membuahkan hasil Yudi Badui sebagai perwakilan pebotoh dengan tegas ingin tiket khusus komunitas dipermudah dengan cara kolektif Sehingga pengambilan tiket tidak dilakukan secara perorangan Untuk lagu terdekat di BRI Liga 1 2022-2023 Persib akan menjamu Persib Jakarta di Stadion GBLA Minggu 2 Oktober 2022 Sejauh ini kata Yudi, komunitas dari luar Bandung kerap kesulitan dalam melakukan penukaran e-ticket ke gelang penanda Sebab bobotoh tersebut datang tidak hanya sendiri tetapi rombongan Supporter Vietnam beri selamat ke timnas setelah sukses pass rank Timnas Indonesia mendapat hasil memuaskan dalam FIFA Match Day periode September 2022 Kemenangan Indonesia disambut gegap gembita oleh supporter Baik di dunia maya ataupun yang mendukung secara langsung di stadion Ada fenomena menarik di media sosial Facebook Dalam akun ASEAN Football Supporter Vietnam ikut memberi selamat atas kesuksesan timnas Indonesia Timnas Indonesia merayakan kemenangan kedua atas Kura Sobak menjadi juara Para pemain tim berjulukan Squad Garuda itu mengelilingi lapangan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor Pemain carton atletik siap bela timnas Malaysia Tak kalah dari dua tetangganya, Indonesia dan Thailand Timnas Malaysia juga berpeluang memiliki pemain yang berkiprah di Liga Inggris Peluang itu terbuka seiring keinginan Richard Chin Pemain carton atletik memperkuat Harimau Malaya Seperti diketahui, sekarang timnas Indonesia dan timnas Thailand Diperkuat momen yang berkiprah di Inggris Indonesia punya back Elkan Bakot yang sekarang membela Gilingham Sementara itu, Thailand memiliki gelandang tanawat Sweng Chitawon Yang berada di bawah Panji Leicester City Timnas Malaysia bisa jadi akan segera menyusul Pasalnya, Chin melalui agennya Rock Sports Management Sudah melakukan penjajakan kepada pihak asosiasi sepak bola Malaysia Dia akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan Jika memang pintu terbuka bagi dirinya Fakri Hussaini dipecat Persela Lamongan Persela memutuskan mendepak Fakri Hussaini pada Rabu 28 September Malam waktu Indonesia Barat Persela tidak menjelaskan alasan dibalik keputusan mendepak sang pelatih Akan tetapi, performa buruk di Liga 2 2022-2023 Dinilai menjadi faktor utama dibalik keputusan mengganti pelatih kepala Persela belum mengumumkan sosok pengganti Fakri Laskar Joko Tinggir diprediksi bakal menunjuk suksesor Fakri dalam beberapa hari ke depan Persela merupakan salah satu tim terburuk di Liga 2 musim ini Persela baru sanggup meraih satu kemenangan Dan telah tiga kali kalah dari enam pertandingan musim ini Catatan buruk tersebut membuat Laskar Joko Tinggir saat ini duduk di papan tengah kelasmen Liga 2 wilayah tengah Mereka punya koleksi 5 poin dan cuma memiliki keunggulan serisi gol dari Nusantara United yang ada di dasar kelasmen Erik Thohir, akuisisi klub Liga Inggris Pengusaha asal Indonesia kembali membuat keberakan di dunia sepak bola Beberapa bulan yang lalu, klub kasta kedua Liga Italia FC Komo 1907 diakuisisi oleh orang Indonesia Dan kali ini, Menteri BUMN Erik Thohir dan rekannya yakni Anidia Bakri Baru saja diresmikan sebagai pemegang saham mayoritas klub kasta ketiga Liga Inggris yakni Oxford United Akuisisi tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Selasa 27 September 2022 malam waktu Indonesia Barat Erik Thohir dan Anidia Bakri membeli saham mayoritas alias 51 persen saham klub Usai diskusi, banyak target yang akan diupayakan yakni promosi ke divisi championship Pembidaan pemain muda dan juga pembangunan stadion baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih.